Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kita bisa ya baik teman-teman semua kali ini kita akan membahas tentang SKB soal-soal SKB tentang guru bimbingan counseling ya jadi buat teman-teman yang kemarin request untuk SKB bimbingan counseling ini saya siapkan soalnya tapi maaf untuk FR nya atau kisih-kisihnya saya nggak menemukan itu ya jadi saya mohon maaf sekali karena saya cari di media sosial baik telegram maupun WA Facebook kemudian juga blog ataupun search engine yang lainnya saya tidak menemukan tentang FR ataupun kisih-kisih yang keluar untuk bimbingan counseling oleh karena itu saya minta maaf karena saya tidak bisa menemukan buat itu tapi jangan khawatir ini saya sudah apa sudah menyiapkan soal juga pembahasannya jadi nanti silahkan disimak ada beberapa soal yang ada pembahasannya ada juga soal yang tidak ada pembahasannya tetapi Insya Allah yang tidak ada pembahasannya bisa dipahami ya secara nalar baik daripada kelamaan kita langsung masuk ke soalnya Oh ya buat yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti teman-teman tahu untuk notifikasi video aku yang terbaru ya dan untuk yang soal ini kalau misalnya nanti ketika pembahasan ataupun ketika saya masuk ke soal-soal itu ada kesalahan silahkan di kritisi ataupun diralat ya silahkan komen di kolom komentar mana yang salah nomor berapa silahkan ini terbuka karena saya sendiri juga manusia jadi tempatnya salah juga saya akan menerima ketika memang jawaban itu bisa diterima ya ya dan juga dengan alasan yang kuat baik daripada kelamaan kita langsung aja masuk ke soal yang pertama ya layanan responsif bersifat a-afektif dan kuratif b-preventif dan kuratif c-afektif dan remedial d-preventif dan remedial ya jawaban ada yang B ya jadi layanan responsif itu adalah pemberian bantuan kepada konselir ya maksudnya orang yang ber apa namanya membutuhkan bimbingan itu ya yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera sebab jika tidak dengan segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas layanan ini bisa beri fator preventif atau pencegahan dan juga mungkin kuratif atau penyembuhan berarti jawabannya lebih B ya baik lanjut kesiapan organ fisik maupun psikis untuk menjelaskan fungsi sebagaimana mestinya disebut dengan apa A perilaku instinktif B perilaku keadaan sementara C kematangan atau D kesiapan kematangan fisik ya sebagaimana mestinya berarti jawabannya adalah yang C ya kematangan jadi kalau misalnya naluri atau instinktif itu berarti adalah suatu perilaku yang dan juga reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu tapi tidak dipelajari ya tapi telah ada juga sejak lahir ya itu jadi kalau instinkt itu memang sudah perasaan Oh ini apa sih wajah kucing nih mau ngelahirin gitu kan atau ayam mau bertelur harus cari sarang itu kan instinknya hewan kalau intinya manusia berarti merasakan seperti apa gitu ya karena ini tentang eh sebagaimana mestinya berarti sudah matang kan berpikirannya lanjut ya untuk melihat kriteria keberhasilan belajar murid maka guru seyoknya nya melakukan hal hal berikut ini yaitu a. melakukan evaluasi b. melakukan diagnosis c. melakukan identifikasi masalah atau D. melakukan bimbingan ya jawabannya adalah melakukan evaluasi ingat ya jadi prestasi belajar itu bisa diukur dengan cara evaluasi ya ini mungkin masuk ke pedagogik ya Oke lanjut ya nomor 4 menurut solehudin 2005 aktivitas atau perlakuan yang sifatnya mendukung mempermudah memperlancar dan bahkan sampai barat tertentu mempercepat perkembangan anak disebut dengan apa a. bimbingan b. berdidikan c. konseling atau d. pengembangan ya jawabannya adalah yang a ya bimbingan jadi pengertian dari bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau perserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri memahami lingkungan mengatasi hambatan guna menentukan percana masa depan yang lebih baik ya sedangkan konseling itu sendiri atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau yang disebut dengan konselor atau pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah atau disebut dengan konseli ya nih tadi saya mengucapnya konselir kan saya juga bukan orang BK jadi saya enggak tahu nih disebut dengan konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien gitu ya jadi mohon maaf nanti kalau ada kata-kata istilah yang mungkin saya enggak paham ataupun saya salah pengucapannya saya mohon maaf ya nomor 5 di bawah ini maksud bimbingan karis di SD ini maksudnya pembimbingan karis apa ya kecuali maaf ini bukan karis ini karir ya saya rasa ini karir ini bukan karis di bawah ini maksud bimbingan karir di SD ya kecuali A menumbuhkan kesadaran akan pekerjaan B menumbuhkan kedisiplinan C menumbuhkan kesadaran tentang uang atau D mengembangkan kebiasaan hidup yang positif ya bimbingan karir di SD itu apa karir ya bukan eka karis misalnya ketik saya ya jawabannya C ya menumbuhkan kesadaran tentang uang ya apaan maksudnya bimbingan karir kemudian diperintahkan diperintahkan disampaikan bahwa anak-anak harus sadar uang gitu ya memiliki kesadaran untuk uang ngapain bukan waktunya bukan tentang itu maksudnya ya jadi kecuali karena kecuali berarti yang C yang salah ya baik nomor 6 pengertian bahwa perkembangan adalah proses yang kontinu mempunyai implikasi bahwa pada pembimbingan karir adalah A perkembangan karir ditentukan oleh perkembangan B pembimbingan karir dapat diintervensi dalam proses perkembangan individu C kadir seseorang ditentukan oleh perkembangannya D perkembangan seseorang sangat diperlukan dalam perkembangan karir jawabannya adalah yang B ya pembimbingan karir dapat diintervensi dalam proses perkembangan individu jadi pengertian perkembangan adalah proses yang kontinu memiliki implikasi pada pembimbingan karir jadi ini adalah pembimbingan karir dapat diintervensi dalam proses perkembangan individu jadi sesuai dengan perkembangannya ya karena ini udah ada kuncinya nih ya pokoknya sesuai dengan umurnya karakteristik wataknya dan juga karakteristik pribadi dari perserta didik itu sendiri ya baik lanjut ya kesadaran diri merupakan elemen yang dikembangkan dengan tujuan A untuk mengetahui kekuatan diri B mengetahui kelemahan diri C memahami hubungan ekonomi dengan pekerjaan atau D untuk memenuhi kebutuhan sendiri jawabannya adalah yang D ya untuk memenuhi kebutuhan sendiri kenapa maksudnya kebutuhan sendiri itu adalah berarti nanti mencakup kedua-duanya ya menurut saya seperti itu ya jadi kebutuhan sendiri saya itu butuh enggak atau perlu atau tidak untuk menonjolkan siapa saya atau mungkin yang kebutuhan sendiri itu adalah bahwa saya lemah disini berarti saya harus seperti ini ya itu maksudnya seperti itu mungkin menurut teman-teman gimana betul atau tidak silahkan komen di bawah ya baik lanjut ya nomor 8 layanan untuk membantu murid mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupan adalah tujuan layanan A layanan responsif B layanan dasar bimbingan C layanan perencanaan individual atau yang D dukungan sistem jawabannya adalah yang B jadi layanan dasar karena disini ada ketampilan dasar kalau responsif tadi sudah dijelaskan kalau yang perencanaan individual itu berarti berkaitan dengan perencanaan masa depan jadi seperti itu ini saya kasih penjelasannya di bawah silahkan dibaca ya jadi jawabannya lebih ke yang B layanan dasar bimbingan karena disini yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan dasar lanjut ya nomor 9 murid-murid kelas 3 sangat menyukai Bu Desti karena beliau selalu memberikan permen atau coklat bagi murid yang berani maju ke depan dan mendapatkan nilai tertinggi upaya yang dilakukan oleh Bu Desti termasuk kegiatan apa A peningkatan keterampilan belajar B peningkatan motivasi belajar C pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik atau D kegiatan pengayaan ini gampang ini ya jawabannya yang B ya memotivasi siswa karena disini adalah memberikan permen ataupun coklat berarti berupa hadiah untuk memotivasi ya lanjut nomor 10 kartu pribadi dalam layanan bimbingan disebut dengan A alat pengumpul data B alat dokumen C perlengkapan teknis atau yang D alat penyimpan data ya kartu pribadi itu termasuk sebagai alat penyimpan data ya karena nanti data-data dari konseli atau kalau tadi saya ambil ya konseli itu adalah orang yang dibimbing ya itu berarti kartu pribadinya bisa dicek nih oh sudah belajar sampai sini oh kelemahannya ini seperti itulah ya intinya lanjut ya nomor 11 diantara masalah berikut yang tidak cocok dibicarakan pada bimbingan kelompok pada bimbingan karir yaitu adalah A cara pengambilan keputusan B belajar matematika C kesadaran karir D kesadaran ekonomis ya jawabannya adalah yang B ya belajar matematika karena ini kata-katanya tidak cocok gitu kan ngapain belajar matematika ya kan udah jelas ya gak usah dijelasin lagi nomor 12 yang tidak termasuk ke dalam program bimbingan karir yaitu A mengenalkan perbedaan antara kawan sebaya B mengenalkan perkembangan diri siswa C mengenalkan harta kekayaan orang lain atau D mengenalkan bahwa pekerjaan disesuaikan dengan minat dan kecakapan ingat kata-katanya tidak termasuk ya ya jawabannya udah kelihatan banget yang C ya untuk mengenalkan harta kekayaan orang lain ngapain ya kan oke langsung lanjut nomor 13 hubungan dengan orang tua siswa dalam masalah bimbingan merupakan tanggung jawab siapa A guru B wali kelas C penyuluh atau yang D kepala sekolah ya jawabannya adalah yang D tanggung jawab tetap kepala sekolah tapi yang pelaksanannya itu adalah penyuluh ya jadi dibedakan tolong dibedakan disini kalau saya rasa tanggung jawab tetap kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan ya karena kepala sekolah itu sebagai supervisor sebagai administrator dan juga sebagai pelaksana manajer ya seperti itu jadi tanggung jawabnya adalah masih ke kepala sekolah tapi kalau misalnya menurut kalian itu jawabannya tetap penyuluh ya silahkan komen di bawah ya dan juga alasannya kenapa begitu ya baik nomor 14 ruang penyuluh dapat digolongkan sebagai perlengkapan administrasi bimbingan untuk aspek fasilitas apa A pelayanan B administrasi C fisik atau D personil personil ya maaf ya karena ini ruang berarti otomatis yang datang adalah manusianya kan ke dalam ruangan berarti ini adalah fisik ya seperti itu jadi entah apa yang dilakukan tetapi tetap yang di disini ruangnya ruangannya berarti ruang penyuluh yaitu adalah berupa fisik ya disini fasilitas fisik nomor 15 program bimbingan dan penyuluhan sebaiknya diorganisasikan A sesuai dengan instruksi Depdikbud B oleh kepala sekolah beserta staff C oleh staff ahli bimbingan atau D sesuai dengan situasi dan kondisi setempat ya juga bener-bener yang B ya kepala sekolah dan staffnya jadi sebagai pelaksananya ya jadi antara kepala sekolah dengan staff harus memiliki apa lebih bisa mengorganisasikan ya program bimbingan dan juga penyuluhan ini 16 administrasi bimbingan di sekolah bertujuan untuk A agar bimbingan dapat dilaksanakan secara ideal B agar setiap petugas bimbingan menyadari perannya masing-masing C mencari menjamin kelancaran program bimbingan atau yang D menciptakan hubungan administratif yang jelas dan tegas ya jawabannya yang D menciptakan hubungan administrasif yang jelas dan tegas karena ini bersifat administrasi harus jelas ya kan nomor 17 yang tidak termasuk dalam 4 kelompok tes yaitu adalah A angket B tes kecerdasan C tes kecerdasan keperibadian atau yang D tes bakat ya jawabannya yang A ya angket karena angket adalah metode pemerolehan tes atau penelitian ya ada metode angket ada metode wawancara ada dokumentasi dan segala macam jadi yang A yang gak masuk ya 18 manfaat dari penggunaan teknik tes khususnya tes prestasi belajar bagi guru adalah A untuk mengukur fungsi motorik B untuk mengukur kemampuan menggambar anak C untuk mengecek kehadiran siswa atau murid atau D menilai keberhasilan mengajar ingat teknik tes khususnya untuk tes prestasi belajar itu untuk apa manfaatnya ya jawabannya adalah yang D menilai keberhasilan karena disini adalah teknik tes yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar jadi adalah untuk menilai keberhasilan belajar tentunya 19 tes IQ termasuk dalam tes apa A tes hasil belajar B tes kejerdasan C skala pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar atau D tes kesehatan ini aneh ya tes kesehatan dari mana IQ IQ jawabannya adalah yang yang B ini berkaitan dengan intelijensi kemudian 20 tugas layanan seorang guru tetap berporos pada terselenggaranya apa A proses belajar mengajar B pengumpulan data C bimbingan dan counseling atau yang D pemberian informasi jawabannya yang A proses belajar mengajar karena guru disini ini sudah kelihatan jawabannya 21 program bimbingan di sekolah andaknya A bagian yang terpisah agar mudah mengaturnya B dilakukan oleh lembaga khusus bimbingan C bagian yang integral dari program pendidikan atau yang D merupakan kegiatan yang sifatnya sementara ya disini juga sudah kelihatan bagian yang integral dari program pendidikan kemudian lanjut ya merencanakan program bimbingan beserta saran penunjangnya merupakan peran kepala sekolah sebagai A supervisor B administrator C organisator atau D manager ingat merencanakan ya ya jawabannya yang B administrator kalau supervisor itu adalah bertanggung jawab bahwa pekerjaan yang berada di lingkupnya bisa berjalan dengan aman dan tidak mengganggu keselamatan ya kalau administrator itu menurut muliasa ya memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi ini udah jelas banget ya seperti pencatatan penyusunan pendokumenan dan seluruh program sekolah yang spesifik ya disini berarti ini adalah peran apa namanya merencanakan ya disini ada pengelolaan berarti dalam hal ini perencanaan juga masuk dalam administrator ya kalau organisator itu berarti lebih menggerakkan atau memimpin organisasi dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada ya lanjut nomor 23 pengawasan dalam penelaksanaan bimbingan dilakukan secara teratur agar kegiatan A oh maaf agar kegiatan bimbingan dapat A terarah pada tujuan B terkendali prosesnya C teramati kesalahannya atau yang D terjamin keberhasilannya ya jawabannya adalah yang A ya terarah pada tujuan ya karena nih pengawasan harus kembali kepada tujuannya apa seperti itu kemudian 24 ini kok malah pembahasannya udah keluar duluan ya oke nomor 24 ya mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan seperti ekstra kulikuler kesenian keterampilan dan sebagainya adalah salah satu contoh dari dari fungsi A preventif B kuratif C pemahaman atau D developmental ya jawabannya adalah yang D ya developmental karena developmental artinya pengembangan ya ini tadi saya pembahasannya malah duluan yang keluar it's okay gak apa-apa ya developmental jadi ini berkaitan dengan pengembangan persatadidik ya nomor 25 dibawah ini bentuk kesulitan belajar kognitif kecuali A hiperaktifitas B generalisasi C asosiasi atau D ingatan ingat ya bentuk kesulitan belajar kognitif ya jawabannya adalah yang A ya hiperaktifitas kecuali ya jadi hiperaktif itu kan bukan bukan kognitif tapi memang afektif ya afektifnya bukan kognitif lanjut 27 eh lanjut 26 eh maaf 27 lanjut ya 26 fulanah mengalami kesulitan belajar dalam kemampuan berbahasa yang disebut dengan apa A disleksia B apasia C gaguh atau D prevensi ya jawabannya adalah yang B apasia jadi kalau disleksia itu adalah dikenal sebagai gangguan membaca ditandai dengan kesulitan membaca meskipun memiliki kejerasan normal ya kalau apasia itu adalah berasal dari kata A yang tidak fasia itu bicara berarti artinya adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu lagi mengungkapkan apa yang dia mau ya jadi ini kesulitan belajar eh kesulitan belajar dalam mengucapkan berbahasa ya ini sini ya nah kalau prevensi itu adalah upaya pencegahan sebenarnya ini gak masuk ke sini kalau ganggu dia kan kayak ya aziz gagap gitu lah ya itu ganggu tapi kalau disini sebutnya apasia ya lanjut ya 27 didi mengalami kesulitan belajar menulis permulaan dibawah ini adalah cara untuk membantunya kecuali A menggunakan benda konkret B menggunakan papan tulis C menggunakan kertas karbon atau yang D menjiplak jawab beneran yang A menggunakan benda konkret ini gimana kalau misalnya benda konkret mau ditulis gitu kan ini akan kesulitan juga jadi ini kan artinya menulis permulaan ya kan menulis permulaan masa dia harus melihat bentuk gitu kan kalau melihat bentuk iya dia langsung apa kalau bisa langsung nulis biasanya kalau bentuk itu kan untuk menggembarikan gambaran atau deskripsi dari benda abstrak ke benda nyata itu harusnya seperti itu ya 28 Amir mengalami kesulitan belajar dengan kemampuan matematika yang berat disebut dengan A diskalikalkulis B prevensi C matematikus atau D akal kuliah ya jawabannya adalah yang D ya akal kuliah jadi kalau disini saya mendapatkan dua pengertian dari diskal kulis dengan akal kuliah jadi diskal kulis atau kuliah itu adalah diartikan dengan ketidakmampuan seseorang dalam mengolah informasi matematika terutama dalam hal aritmatika anak dengan diskal kuliah atau diskal kulis biasanya ditandai dengan lemahnya kemampuan terkait dengan beberapa hal yaitu seperti memori visual spatial star reasoning dan juga logical thinking gitu ya tapi kalau akal kuliah itu ketidakmampuan dalam memproses informasi matematika karena kerusakan otak gitu ya tapi kalau diskal kuliah itu diturunkan dari generasi generasi gitu ya jadi turun menurun menurun ya tapi kalau akal kuliah itu kerusakan otak gitu 29 layanan yang diarahkan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu adalah layanan layanan pendukung sistem layanan dasar bimbingan layanan responsif atau yang layanan perencanaan individual pada saat itu ya ingat jawabannya yang responsif seperti yang nomor 1 tadi penjelasannya oke mungkin itu dulu teman-teman ya terima kasih sudah menonton dan juga berkunjung ke channel ini mudah-mudahan bermanfaat ingat sekali lagi bahwa saya tidak menyampaikan kisi-kisi ataupun FR untuk SKBK jadi soal yang saya share di sini itu belum tentu keluar di di SKB nanti tetapi ini jadikan sebagai sarana untuk latihan ya yang kira-kira memiliki gambaran seperti ini gitu ya oke teman-teman semua mungkin itu dulu untuk video kali ini terima kasih oh ya jangan lupa untuk saksikan oh enggak enggak maaf ini untuk BK enggak saya buat part-part ya iya 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 enggak apa-apa ini jadi untuk BK ini cuma saya buatnya mungkin satu part ya mungkin itu dulu teman-teman ya ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya dan juga jangan lupa untuk share jika memang soal ini bermanfaat ya baik terima kasih ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum di video selanjutnya